Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mang Andre Apa kabarnya semuanya teman teman Semoga kabarnya sehat sehat selalu Baik baik selalu Dan dilancarkan rezekinya amin Oke pada kesempatan ini Saya akan menguras kolam terpal Teman teman Sudah lama juga tidak dikuras Sudah sangat teruk sekali Dan kita sekalian Lihat cek fisik Ikan toman yang tadinya Di dalam tank Saya pindahkan ke kolam terpal Karena di tank itu Ikan toman itu terkena kutu jarum Terus gak sembuh sembuh Saya akan pindahkan ke kolam terpal saja Mudah-mudahan bisa sembuh total Barangkali tidak cocok Untuk di tank Jadi saya pindahkan ke kolam terpal Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan cara like dan subscribe Tentunya bunyikan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel Mang Andre Oke Resio kita langsung saja Kuras kolam terpalnya Yuk Oke teman teman Seperti inilah Proses Saya menguras Kolam terpal ini Jadi yang bagian pojoknya itu Saya lepas ikatan talinya ya Supaya lebih cepat Seperti ini caranya Teman teman Ini untuk akar-akarnya Sambil dulu Taruh dulu di atas Ini banyak sekali Kedaunan sampah ya Karena kolam terpalnya Di bawah Poker mangga Tidak teman Makanya Adem Tidak terlalu kepanasan Sampai jumpa Sampai jumpa untuk sekarang airnya sudah enggak bisa keluar sendiri ya karena udah sedikit jadi saya akan lanjut menggunakan ember memenuhi untuk mengurangi airnya lagi karena kolam cepat ini enggak saya buat pembuangan di bawahnya temen-temen jadi menggunakan manual saya rokin dulu airnya dan ini untuk kotoran sampah-sampahnya dibersihkan dulu cuman sangat kotor sekali akhirnya udah teruh nah untuk menghuni kolam terpal ini sekarang hanya ada toman dan RTC RTC satu toman nya dua temen ukuran 30 lebih sama 40 cm lebih temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu teman-teman untuk ikan semuanya sudah terlihat ya yang diam saja itu yang ukuran 40 ganti lebih dan yang satunya sebelah sana yaitu pindah kameranya dulu Nah itu dia FTCnya dulu saya beli ukuran 15 cm kalau nggak usah lah nih kayaknya udah 20 cm ini temen-temen nah ini bersihkan lagi kotorannya nguras kolam terpal ini ya bisa banjir salaman rumah saya setelah selesai semuanya sudah tinggal sedikit cukup sekarang pengisian ya teman-teman kita isi lagi air sumur ini pakai sanyo teman-teman nah itu udah jelas kali ya teman-teman ikannya hanya ada tiga FTC sama toman dan ternyata untuk teman-teman yang dari tank sembuh total belum tidak ada kutu jarum lagi setelah pindah di kolam terpal ini berarti emang serang cocok ya tinggal di tank yang ada di dalam rumah makanya ketika disabuti teman-teman tetap ada lagi no lagi no lagi dan sekarang dipindah ke dalam kolam terpal Alhamdulillah sembuh total aman dari kutu jarum teman-teman ikannya juga rakus lahap sekali makannya RTC itu sangat kucu sekali ya bentuknya mengemaskan mungkin nanti depannya bisa nambah lagi untuk RTCnya nih tadinya rencana mau saya tambahin betul apa tembakan bulus turma cuman burusnya masih terlalu kecil jadi khawatir nanti buruknya dimakan atau diserang sama toman atau RTC jadi nanti saja ketika sudah sudah lumayan besar akan saya masukkan ke dalam kolam terpal ini untuk bulusnya ya cepat besar lagi ternyata kolam terpal ini sangat awet teman-teman ini dulunya saya pakai untuk bibit lele teman-teman ini udah ada dua tahun lebih saya pakai kolam terpal ini Alhamdulillah belum bocor semua sekali hanya saja sobek bagian atasnya bagian lubang ikat talinya teman-teman tapi kalau untuk dasarnya Alhamdulillah saya belum ada yang bocor sangat awet sekali cocok juga nih untuk yang belum bisa membuat kolam jadi Hai ya seperti ini beli terpal yang dijadikan kolam Hai tuh RTC RTC omannya warnanya hitam-hitam keungguan teman-teman yang gede Hai dan siripnya itu warna hijau hai 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 yo hai 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 oke teman-teman mungkin cukup sekian ya video kali ini tentang perkembangan Toman yang dulunya terkena kutu jarum sekarang Alhamdulillah sudah sembuh total tidak nongol lagi itu jarumnya aman dan bersih untuk bekas-bekas luka-luka yang dulu yang menimbulkan benjolan-benjolan itu yang sampai warnanya merah berdarah sekarang udah bersih Alhamdulillah semut total sehat kembali teman Oke Mang Andre pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 HAS